Hai selamat datang di channel ini kita pada video kali ini saya akan membuat tutorial rapel yaitu membuat resep is terhana gimana program yang akan dibuat atau dibangun yaitu membuat program to do list sebelum masuk ke tutorialnya disini saya akan demo kan dulu beberapa fitur ya yang akan dibuat disini ada lima fitur pertama itu menampilkan semua data to do list seperti ini nah selain menampilkan datanya disini juga menerapkan namanya itu pagination dan pencarian data selanjutnya yaitu bagian API untuk tambah data atau create untuk to do list nah disini menerapkan juga namanya itu predasi data ya contoh disini kan ketika di hit karena tidak mengirim data disini ada keterangan ya bahwa title dan status itu harus diisi saya contohkan sini mengisi data lalu kirim nah jika terkirim maka datanya itu akan berhasil disimpan selanjutnya disini api untuk melihat situ jurnya itu berdasarkan ID atau satu-satu gitu contoh disini yang berhasil dibuat itu yaitu ID 11 ya kita masukkan sini IDnya lalu kita hit disini ada misalkan tidak ada datanya nah disini ini ya menampilkan pesan bahwa data itu tidak ada atau tidak ditemukan selanjutnya API untuk update data berdasarkan ID ini hampir mirip ya sama create API nya tapi yang selanjutnya yaitu ini untuk update data dan yang terakhir yaitu API untuk hapus data to do list ini dihapusnya itu berdasarkan ID misalkan saya akan salahkan dulu ID nya nah disini kalau tidak ada ID nya itu ini kan langsung saya random ya disini bilang bahwa data itu tidak ditemukan tapi kalau sesuai saya akan 11 maka disini pesannya itu bahwa si data itu berhasil dihapus nah itulah beberapa fitur yang akan dibuat dalam tutorial ini jika tertarik silahkan ikuti sampai selesai kita mulai tutorialnya disini saya akan menggunakan larapile versi 10 dan menggunakan laragon untuk membuat projectnya saya akan menggunakan namanya itu ini ya si komposer ya create project kemudian larapel flash larapel saya masukkan sini versinya tuh sama dengan 10 titik bintang kemudian nama projectnya saya akan beri nama dengan namanya itu to do list to strip do strip list tunggu hingga prosesnya tuh selesai oh ya di sini juga pastikan ya koneksi internetnya stabil hai oke selesai sekarang tinggal masuk ya ke projectnya cdp tulis nah ini ya di sini yang berhasil di install itu yaitu larapel versi 10.41 ya titik 0 karena di sini saya menggunakan laragon jadi kita aktifkan dulu saya menggunakan nginx oke di sini berhasil ya berhasil di install dan jalankan oke artisan rootlist saya ingin melihat kedua si rootnya oke ini sekarang kita buka di tag editor saya menggunakan visual story code kemudian ke API ini root bagian API untuk sample saya buat baru ya rootnya ini hanya untuk tes saja tes yang kita sekarang kita lihat Oh ya ini supaya nggak bingung sep ini ya ada ya atau lebih spesifik kita tambahkan flag-nya itu FBI nah ini sekarang kita coba hit Oke berhasil ya di sini untuk instalasinya berhasil sekarang tinggal hapus aja ini karena ini hanya untuk tes aja sih selanjutnya yaitu membuat kontrol untuk to-do list dan road-nya di sini saya buat dulu untuk kontrolernya kelas ya kelas kontrolernya namanya itu saya kasih dengan nama tas kontrolernya ke disini berhasil yang sudah dibuatkan ada di apps ttp kemudian disini ini lalu disini kita buatkan dulu beberapa metode pertama itu untuk booklistnya yaitu metode index request request ini gini ya kemudian untuk sampel disini return yaitu to-do respon jason misalkan untuk sementara ya tuduh sekasih ini dengan ttp kemudian ttp kemudian untuk ttp kemudian untuk show top ini ya lihat detail dari si tentang sepert Diesnya berarti di sini butuh itu keras стags ID lalu untuk update untuk parameter itu disini perlu request satu lagi yaitu taxid ini yang terakhir yaitu untuk kapus data hanya perlu untuk taxid ini ya untuk metodenya ada indeks create show update dan delete sekarang kita coba ya sambungkan ke routnya pergi ke laut ini lalu ke FBI nah disini sehapus ya bagian ini karena tidak digunakan saya buat lagi yang baru dengan nama raut saya gunakan dulu untuk grupnya saya kasih traffic yaitu dengan tax parameter keduanya tuh callbacknya yaitu function sebuah tension lalu tambahkan robot pertama atau nyaget kita import dulu untuk kontrolnya yusuf kemudian backslash ke http lalu ke controller nah ini ya Hai nah seperti ini nah sekarang gunakan sini yaitu tax masukkan nama metodenya yaitu indeks kemudian ini metodenya pos metodenya yaitu ke grid Hai tuh supaya jelas kita buat lagi split kanan Hai ini ya ini untuk klisnya ke sini lalu ini untuk nanti tutup create ya metodenya pos masuk ke sini kemudian ini kemudian ini untuk show ya nah disini menggunakan parameter taxid targetnya yaitu show lalu untuk update metodenya put target metodenya yaitu update yang telahir yaitu untuk hapus ya atau delete data metodenya delete lalu tak metode untuk root ya di sini ganti dengan nama delete jangan lupa titik koma lalu save sekarang kita coba ya lihat dulu di HP artisannya artisan list sama dengan API oke di sini udah muncul semuanya ini untuk ambil semua datanya ini untuk create atau tambah lalu API ini untuk ambil data berdasarkan ID kemudian yang metode put ini yaitu untuk update data dan yang terakhir dengan metode delete ini setelah kita membuat controller dan rootnya di sini sekarang membuat ini ya membuat pengecekan untuk hitpi nya menggunakan postman saya buat dulu untuk workspace baru ya ini saya gunakan untuk blank aja kemudian namanya itu to do list to do list API lalu buat collection baru dengan nama task collection saya tambah request baru yang pertama itu untuk ini ya untuk task list metode get ini untuk url nya karena menggunakan ini ya menggunakan laragon jadi disini ada virtual host nya saya copy kan ini kemudian ini hapus yang tes apps slash lalu disini tambahkan task nya kita coba dulu hit oke disini sudah muncul ya respon nya task list sekarang kita duplikat yaitu untuk untuk ini ya untuk create ya metode nya post oke berhasil ini untuk berdasarkan id ya untuk ambil datanya ini untuk update dan ini untuk hapus so task 123 ini get oke berhasil juga kemudian ini untuk update metode nya yaitu put oke update terakhir yaitu untuk hapus data oke berhasil ya oke berhasil ya disini supaya tidak berulang ya untuk ini bagian url pertama ini kita gunakan namanya itu bagian url pertama ini bagian global kita tambahkan disini saya buat parable baru dengan nama host api underscore api kemudian inisial dan current value nya kita copy kan yaitu ini ya dari http ini sampai api saya cut global kita masukkan jangan lupa jangan lupa jangan lupa kemudian ke collection nya bagian text list disini menjadi atau kita panggil ya kita panggil ya hostname nah seperti ini ini juga hapus yang untuk create seperti ini ini juga kita coba dulu apakah berhasil oke berhasil supaya jelas ya lihat konsolenya oke disini 200 ya responnya oke kita lanjutkan sekarang yaitu konfigurasi untuk database saya aktifkan dulu database nya disini saya menggunakan database MySQL ya sudah aktif tinggal akses di localhost database slash phpmy admin sudah masuk ke ini ya form login nya jadi untuk login itu saya menggunakan root dan tanpa password sudah masuk disini kita buat database baru dengan nama database nya itu yang kita tulis kemudian klik oke disini sudah berhasil dibuat ya nama database nya selanjutnya bagian konfigurasi di larapel buka di tech editor bagian file.inv lalu bagian ini ya nah ini konfigurasi database nya disini menggunakan koneksi nya itu mysql untuk host nya saya biarkan aja dulu gini ya karena untuk konfigurasinya saya tidak dirubah kemudian disini yang dirubah itu bagian nama database nya barusan yang dibuat itu namanya itu ini ya saya publikan lalu yang larapel ini ganti atau timpah ya kemudian tadi itu untuk username saya menggunakan namanya itu root dan tanpa password lalu save jangan lupa di save ya kemudian sekarang kita buat untuk table ya buat table barunya menggunakan migration saya buat judul nama tablenya hp artisan migration create create tax underscore table lalu enter lalu enter disini ada telah penulisannya harusnya ini nah ini oke disini berhasil dibuatkan ada di database ada di database ke migration lalu ini nah disini untuk kolom kolomnya ya pertama itu ada id ini menjadi auto increment ya dan jadi primary key juga dan disini saya terapkan juga timestamp nya disini kita tambahkan sedikit ya sedikit kolom beberapa kolom maksudnya yaitu untuk judul atau title dari itu tulis saya kasih tipe datanya string dengan nama kolom yaitu title untuk jumlah karakternya saya kasih atau batasi ya cukup 50 aja kemudian untuk keterangan dari tulisnya saya kasih nama itu description untuk maksimal karakternya atau jumlah datanya saya kasih 100 aja ya kemudian sini untuk si deskripsi dari tulisnya opsional ya atau bisa null label kemudian tambahkan juga untuk status saya menggunakan tipe data enumerasi dengan nama status lalu untuk value yang diterima itu sebarai ya buat sebarai disini pertama itu to do lalu in progress kemudian dan dan satu lagi yaitu cancel jangan lupa save dulu nah seperti ini untuk nama kolom-kolom yang ada di table task ini oke sekarang kita coba dulu kita push ke database nya dengan cara php artisan migrate titik 2 press oke disini berhasil sekarang kita cek di php my admin oke disini berhasil ya udah masuk ya si table tablenya yang kita buat yang kita buat itu ini ya yang barusan tuh ada id title deskripsi status kemudian create add dan update add ini dibuatkan dari sini ya itu ini ini oke oke berhasil untuk pembuatan database dan table nya untuk sementara ya supaya datanya tidak tidak kosong kita buat aja data dummy berarti disini saya perlu namanya itu model kita buat untuk modelnya php artisan model make ya model nama modelnya saya kasih dengan nama task berhasil dibuatkan ada di apps ke model lalu ini ya nama file nya di sini kita tambahkan protect kemudian nama file nya itu atau attribute ya file yaitu title kemudian deskripsi yang terakhir yaitu status selanjutnya kita buatkan juga untuk faktor nya ya ini dengan nama task factory oke berhasil dibuatkan ada di database backstory lalu ke ini ya ya text backstory ya di sini tambahkan aja ya definition nya pertama itu untuk title diisi dari pack data saya gunakan text aja text biasa ya dengan jumlah karakternya tuh saya kasih 25 karakter aja kemudian deskripsi saya kasih 60 cukup ya kemudian status dan di sini kita buat si pelu dari status itu random ya kita kita gunakan random elemen untuk datanya diambil dari database 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 itu ini ya jangan lupa bukan titik koma ya ini sebuah array oke setelah selesai setelah selesai untuk definisi dari ini untuk damai data ya sekarang pergi ke bagian shader ke database nah di sini kita panggil si modelnya lalu dalam metode run ini task oh factory ya sorry untuk jumlah datanya untuk sample ya saya kasih 100 lalu jangan lupa metode lahir yaitu grid seperti ini ini untuk pembuatan ini ya untuk shader datanya sekarang kita lakukan lagi migration data ke database pp artisan migrate dot titik2 ya bukan dot titik2 press lalu tambahkan klik shader oke di sini berhasil kita cek kita cek oke di sini datanya sudah ada sudah masuk total datanya itu 100 ya oke sudah masuk semuanya sebelum kita masuk ke management API di sini saya akan buat dulu untuk standar response formatnya untuk formatnya itu seperti ini ada status code status ada message dan payload sekarang kita buat di sini bagian folder apps kita buat folder baru dengan nama helper kemudian buat file baru dengan nama response format .php kemudian kita beri nama namspace nya ya yaitu ke dari apps kemudian helper nah seperti ini lalu kita buat kelasnya yaitu nama kelasnya sama kenanya dengan nama file nya yaitu response format kemudian di sini saya akan buat method static nya public static dengan nama dson json 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 resmlock disini parameternya itu pertama ya saya kasih yaitu status code ya kemudian status lalu pilot untuk nilai defaultnya itu 0 ya kemudian header nanti ini digunakan untuk custom header ya kemudian disini option nilainya atau nilai awalnya itu 0 ya nilai defaultnya nah disini kita buat return sebuah respon yaitu jason disini sebuah data kan parameter pertama yaitu dari status code kemudian status kemudian pilot kemudian oh iya ini ya message belum ada ya berarti disini saya letakkan aja deh message wajib diisi ini ada empat ya oke seperti ini untuk datanya di koma dulu kemudian disini parameter kedua itu diisi dengan status ya saya akan ambil dari status code ya lalu parameter ketiganya diisi dengan header parameter terakhir diisi dengan option nah seperti ini nah seperti ini untuk ini ya format responnya standar standar dari tutorial ini kemudian kemudian kita coba implementasikan di kontrolernya supaya agak bingung saya letakkan di kanan kita kita panggil dulu untuk kelasnya use dari apps ke response format sekarang kita gunakan json response disini status code nya kalau untuk index ini kita gunakan kodenya 200 ya saya gunakan dari illuminate ke htp respon respon nah ini saya membeli dari sini respon kodenya itu http underscore oke kemudian untuk statusnya disini saya kasih dengan nama luadid lalu untuk message atau pesan disini saya kasih yang sederhana ya data sukses full load nah seperti ini ya ini opsional bisa di custom juga kemudian disini payloadnya boleh 0 ya untuk sementara saya kasih kosong dulu untuk parameter seterusnya ini opsional ya kalau mau custom header boleh dan opsionnya boleh saya kasih aja seperti ini harusnya ini ini ya data load nah seperti ini lanjut ke bagian grid karena grid ini adalah ini ya tambah data atau jadi ada perubahan data saya gunakan respon ini saya gunakan untuk pada responnya yaitu menggunakan underscore crit ini juga kemudian data kemudian data suksesful seperti ini lalu untuk show ini hampir mirip dengan ini ya yang indeks ini saya copykan aja untuk update sama ya kodenya tuh disini oke oke ininya ganti menjadi update kapital ya biar seragam kapital ya biar seragam terakhir yaitu untuk kapus data ada yang kurang yang disini S nya kurang sukses nah seperti ini ini yang ditambahkan ya dua kelas ini ini untuk formatnya kemudian ini yang respon ini untuk mengisi value atau parameter dari status code kita coba dulu disini lihat dulu artisan road list API oke aman tidak ada masalah ya tidak ada masalah sekarang kita tes oke disini formatnya sudah berubah ya kemudian pilot ini harusnya pilot itu kalau crit itu itu juga mungkin ini area ya karena ini nantinya tuh hanya satu data yang dibuat jadi disini kita ganti atau kita gunakan namanya itu use standard class kita gunakan new standard class untuk show juga untuk update juga ya oke sekarang sudah berubah untuk sementara ini masih kosong ya setelah kita membuat standar respon format selanjutnya yaitu untuk membuat respon untuk error nya disini ketika ada error ya misalkan si API nya itu salah gitu salah penulisan nah disini untuk respon itu masih berupa HTML ini ya spon itu masih HTML nah sekarang kita custom disini disini di project Laravel nya bagian folder apps ke helpers ini eh maksudnya ke ini ya ke exception nah disini bagian file handler ini atau class handler ini kita cek dulu di class induknya exception handler di sini disini cari ya bagian method render nah ini disini kita custom ya bagian render ini dengan cara copy kan aja dulu semua metode nya kembali lagi ke class handler kita tambahkan disini bagian bawah atau paste kan ya nah disini nah disini supaya sedikit ya saya akan hapus dulu ini komentar komentarnya hanya untuk kebutuhan tutorial ini aja nah disini kita eh komentar dulu ya si metode nya pertama itu disini kita ada pengecekan dulu menggunakan if yaitu request gunakan is nah disini nah disini pattern nya itu kalau ada endpoint atau path ya yang awalnya itu api slash bintang ya jadi kedepannya kedepannya itu apapun itu bebas ya mulai dari mau api slash task atau api slash status terus misalkan nah seperti ini jadi ketika awalnya itu ada partnya itu api maka disini saya coba return misalkan response json error harus berupak ray nah seperti ini kalau bukan disini kita return yaitu dari parent nya render render disini ada dua parameter yaitu request dan variable ini ya eh ini ya saya copy kan aja nah seperti ini untuk lebih jelas ini ya yaitu akan menangkap semua ini yang awalnya itu api tapi kalau bukan maka akan merender ini metode ini sekarang kita coba oke sudah berubah ya responnya sekarang sudah berubah jason kita coba disini tutup oke aman misalkan a nah ini ya nah ini defaultnya gini ya dia itu akan merender atau akan membalikan datanya itu berupa tktml tetapi kalau ada awalnya itu api maka responnya itu berupa jason sekarang kita custom ya supaya tidak banyak di metode ini disini kita ganti menjadi ini kita ganti ini saya hapus dulu ya kemudian ini juga nah ini saya komentar dulu kemudian untuk defaultnya saya beri nama dengan error respon error respon kita buat aturnya public function saya buat ini prepet aja deh prepetnya nah disini untuk returnnya kita ganti ini atau kita gunakan ya use kita panggil dulu dari app backslash calver lalu respon format kita gunakan ini jason respon pertama itu status code ya misalkan 500 500 kemudian statusnya error lalu lalu message nya misalkan ada yang elora untuk payloadnya disini saya gunakan new standard class seti koma dulu supaya agak lupa sekarang panggil use oh ya ini ya sudah ada ya otomatis import ini kita coba lagi sekarang oke sekarang formatnya sama ya untuk format responnya ini kalau berhasil kemudian ini kalau terjadi error jadi disini perlu namanya itu harusnya jadi ini ya di dioper lagi si data request dan throw error ini ini bagian 2 variable ini perlu diparting lagi ya biar respon juga sama jadi kita masukkan request exception nah disini bagian error respon ini kita panggil satu-satu ya datanya untuk status code didapatkan dari exception yaitu yaitu get status code kita coba dulu apakah ada oh ini ya ada sekarang ada ya 404 tetapi supaya aman ya untuk status code ini kita gunakan pengecekan dulu jika jika dari status code itu ada berarti kita gunakan namanya itu atau nama fungsinya method access masukkan nama objectnya yaitu dari maksudnya variable ya variable objectnya yaitu dari variable exception ini ini kemudian nama methodnya kalau ada maka disini ganti gitu si status code nya value nya atau supaya lebih mudah dibaca mungkin gunakan ini ya pengecekan canari yang satu baris seperti ini kalau tidak ada ya kalau tidak ada kita gunakan kode 500 ya atau kita gunakan juga dari use illuminate ke http kemudian respon kita ambil kode nya yaitu http underscore internal server error yaitu ini ya 500 selanjutnya bagian status ini saya buat aja dulu sebuah variable status sama dengan yaitu error kita masukkan kemudian untuk pesannya message didapatkan dari variable exception yaitu e get message kita masukkan nah disini kalau ini ya supaya tahu gitu error itu error itu dimana gitu atau nama kelasnya kita coba ya untuk pilotnya loadnya kita isi dengan data eh nama ini aja nama attribute nya itu exception ini yaitu didapatkan dari cat class name kalau gue salah untuk ngambil nama itu nama dari nama kelas ya kita coba kita masukkan nah seperti ini aja ya oke oke sekarang kita coba tes dulu apakah ada yang error oke sekarang udah berubah ya dan sekarang ketauan ya kelas yang error itu disini nih atau untuk exceptionnya disini bilang bahwa road API tax A ini tidak ini ya tidak ditemukan oke berhasil jika teman-teman ingin lebih ingin lebih ya bisa lihat dulu bagian kita gunakan dd ini atau dd ini kita coba cek isinya apa aja oke disini ada ini ya ada beberapa attribute dan method yang bisa digunakan ya jika teman-teman ingin lebih bisa digunakan ini beberapa contohnya disini ada trackernya ada header status code sudah digunakan line file dan code dan akhirnya itu message nya yang barusan sudah digunakan itu message status code ya cuma dua itu ya untuk dalam tutorial ini saya gunakan dua itu aja dulu misalkan teman-teman ingin menambahkan juga boleh ya disini misalkan file yaitu dari exception get file kita coba nah ini ya contohnya kelihatan file nya dimana dan untuk lower header nya pakai namanya apa gitu nama kelas nya nah inilah ya untuk custom response untuk lower nya disini kita custom bagian method sender nya jika dia yaitu hit sebuah API ya yang dapat API ini maka akan mengecek kesini jika bukan maka akan merit ini ya akan menggunakan akan melakukan metode ini akan dilakukan gitu kalau ini untuk API kalau ini selain API dan disini juga ada metode baru ya untuk error response nya ini masih global ya belum ada pengecekan untuk exception yang lainnya dan misalkan teman-teman ingin lebih detail untuk error response nya saya ini ya saya lihat disini menggunakan metode ini yaitu dari exception ini nah ini ya ini bisa diolah lagi oke sementara saya menggunakannya itu hanya ini aja hanya bagian nama kelas dari exception nya dan nama file nya sekarang sudah masuk ke manajemen API yang pertama itu yang kita lakukan yaitu di manajemen untuk list si to do list nya yaitu API ini buka aja di controller task controller ini ini di bagian method index ini sekarang kita ambil datanya dari database kita gunakan dulu model nya topang dia dulu ya model task kemudian disini buat variable baru task all jadi ganti jadi task lalu save sekarang kita coba oke disini berhasil tampil datanya ada 100 data ya nah sekarang kita tambahkan namanya itu pagination ini disini saya coba dulu ya buat variable per page di 10 kemudian page ini untuk page aktif defaultnya 1 lalu disini kita masukkan per page semua kolom lalu lalu disini nama alias untuk current page sekarang yaitu namanya page kemudian disini masukkan untuk current page ini untuk lebih detail tentang pagination ini bisa dilihat di api ini ini dokumentasi api bagian bagian lain ini parameter nya per page kemudian nama kolom-kolomnya yang mau ditampilkan lalu disini ada page name yaitu defaultnya page ini kemudian ini value set kita coba dulu oke disini current page nya di 1 kemudian jumlah data yang ditampilkan ada 10 total 100 per page 10 oke berhasil misalkan saya pergi ke halaman kedua current page nya di 2 kemudian ID nya mulai dari 11 berat sampai 20 oke disini berhasil nah sekarang tinggal bagaimana caranya itu menangkap dari ini ya dari parameter disini misal page 1 kemudian sini per page 10 sekarang ini ya belum berlaku ya karena belum ditangkap di IBK nya sekarang kita tangkap dari request kemudian kita gunakan metode query yaitu per page untuk nama variable nya atau query string nya harus sama ya per page kalau tidak ada saya kasih aja default nya itu 0 eh maksudnya 10 ya kalau 0 nggak mungkin tampil kita coba kemudian page ini ya di plot nya 1 kita coba oke berhasil kita tampilkan itu misalkan per page nya itu 5 oke 5 data misalkan saya pergi ke halaman 10 oke disini current page nya 10 mulai datanya itu mulai dari 46 sampai 50 dari total itu 100 data per page nya 5 oke berhasil nah sekarang disini juga kita tambahkan ya pencarian datanya misalkan pencarian data berdasarkan judul ya atau jadi nama tugasnya saya gunakan nama keyword nama variable nya atau key aja cukup ya misalkan key sama dengan request yaitu query query nama variable nya key kalau key tidak ada kosong harus disini harus di atasnya nah disini kita tambahkan metode when misalkan dari query itu ada atau kita gunakan trim nya disini supaya menghapus spasi rata kiri atau rata kanan kalau kalau ada data nya atau ada isian nya maka disini kita gunakan callback query 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 yaitu dari query kita gunakan namanya disini word nama kolom nya yaitu title metode like kemudian gunakan build card disini saya menggunakan ini simbol percent dua kali kiri kanan dan disini kita supaya masuk si variable key ini di dalam ini di dalam action ini kalau langsung kan ini dianggapnya error kan nah ini tidak tidak didefensikan maka caranya itu ditambahkan disini use masukkan pada bagi supaya rapi saya kebawahkan nah seperti ini ini kita coba set dulu dan tes ini saya sudah kasih ini satu aja dan ini 10 kita coba cari yang ini yang id nya titelnya ini kita coba masukkan key pastikan oke disini berhasil ya yang muncul itu id nya yang tiga ini sekarang kita coba ilmu kita maka disini data nya itu tidak ada ya tidak ada nama tugas itu yang mengandung kata ilmu kita maka kalau ini ada ya yang id nya itu tiga selanjutnya disini juga saya tambahkan ya parameter nya yaitu status terus disini kalau kosong mungkin tidak akan dilakukan ini hampir sama kodenya ini yang beda itu di bagian query aja disini hapus like nya kemudian ini status nah seperti ini ya tetapi untuk ini ya khusus status itu kan ini ya tipe data nya itu enumerasi ya jadi disini harus ada pengecekan lagi bagian database nah seperti ini ya misalkan saya tampung di saya gini seperti ini status nya kita ulang lagi jika ini in array start dari this status oh oh sorry ini parameter pertama itu ini ya value nya ya berarti dari status ini karena ini kapital ya jadi kita gunakan str itu upper ya kalau ada dalam area ini maka gunakan ya gunakan yang ini ini kalau bukan maka disini kosong aja supaya tidak dua kali ini saya terapkan disini jadi ini hapus nah seperti ini ya sekarang kita coba kita kita tambahkan status misalkan yang ada itu ini yang dan ya kita coba yang dan oke berhasil disini menampilkan data to do list yang statusnya to done ya kita coba yang in progress oke berhasil ya misalkan selain value ini ya ada to do in progress dan dan cancel ini misalkan test nah disini yang muncul itu random ya ada yang cancel in progress ada yang dan juga dan ada yang to do karena disini validasi nya itu kalau si query status itu tidak ada maka kasih kosong kemudian disini juga di cek juga kalau value status itu ada yang ada salah satunya dari array ini maka akan maka akan digunakan gitu tetapi kalau tidak ada ya kosong lagi gitu maka disini kalau statusnya kosong maka bagian method ini tidak akan dieksekusi ini mirip ya yang bagian ini pencarian data juga tetapi yang bagian pencarian data ini lebih ini ya untuk value itu tidak ada batasannya sebelum lanjut ke manajemen API lainnya disini saya akan ini dulu ya untuk perbaiki respon datanya di mana ada beberapa attribute ya masih perompatnya itu masih snack case gitu jadi ada unscore nya setiap ada spasi yang saya harapkan itu yaitu camel case contohnya seperti ini status code nah untuk memperbaiki itu kita gunakan namanya itu resource ya API resource dan disini juga ada beberapa attribute yang saya hapus ya atau tidak di perlu dibalikan ke respon gitu contohnya itu ini ya bagian link ini oke kita mulai pertama itu disini kita buat dulu eh resource nya dengan cara HP artisan make resource yaitu pertama itu kita buat untuk tas collection ini nantinya itu digunakan di bagian metode ini nantinya itu ketika create update dan show data yang intinya itu menampilkan data itu cuma satu data gitu kalau collection itu kan berupa ray kalau ini berupa objek oke oke dan yang terakhir yaitu untuk resource untuk pegenisnya oke berhasil dibuatkan ketiga-tiganya kita cek di apps ke http kemudian resource oke ini ada ya nah sekarang nah sekarang kita buka lagi controller task kontrolernya nah disini kita tambahkan dulu ya di method index jangan lupa panggil dulu use apps backslash ya http kemudian ke resource task yang pertama digunakan yaitu task collection nah disini bagian response bagian ini ya payloadnya tidaklah ini ya tidak langsung pakai variable task ini tetapi kita gunakan namanya itu new atau kita buat dulu instance nya task collection baru dimasukkan si argumennya kita coba cek dulu oke disini sudah ada perubahan ya ada beberapa data yang hilang karena belum custom ini udah masuk datanya nah disini yang saya inginkan itu tidak langsung ini ya payload ini berupa array gitu tetapi ada sub attribute lagi jadi untuk data ini akan ditampung di attribute data sekarang kita pergi ke task collection nah disini di bagian method to array nya kita kita ubah menjadi data kemudian disini tambahkan yaitu yaitu kita panggil ya task resource nya task resource karena ini satu folder jadi tidak perlu di ini ya dipanggil sini use ini langsung aja disini collection 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 seperti ini kita coba dulu oke berhasil sekarang sudah masuk ya ke attribute data ini untuk data atau tulisnya selanjutnya disini kita merge ya gabungkan dengan pagination kita gunakan method this merge yaitu kita panggil atau buat instant baru dari pagination resource tukar argument nya masukkan aja kelas ini dis kemudian pergi ke pagination resource bagian method to array nya kita ubah juga sebuah array disini pertama itu total ya total datanya kita tampilkan this atau untuk lebih jelas ya kita lihat dulu datanya apa aja gitu kita coba dulu oke disini banyak ya data-data yang bisa diolah yang saya cari itu disini disini ada total last page ya kemudian per page nya dan current page ini ya yang saya butuhkan sekarang itu kembali last page total per page dan current spec kita bisa diolah kita kembali total di dapatkan dari disk total didapatkan dari disk kemudian per page didapatkan dari disperfetch kemudian current page terus saya singkat aja ya page didapatkan dari current page kita coba tes dulu oke disini totalnya tidak muncul ada 100 data per page nya 10 sama ya kita coba ke 11 misalkan oke sama misalkan ini pergi ke halaman 2 oke sama ya sesuai tinggal disini tambahkan first page otomatis ya page pertama satu kan nah disini kalau last page kita ambil dari disk karena last page itu pasti berubah-ubah gitu sesuai dengan kondisi dari per page nya ini last page nya ada 10 ya misalkan saya kasih 5 otomatis last page itu ada 20 oke ini sudah muncul ya untuk bagian resource beginisnya selanjutnya disini untuk memperbaiki format ini ya format atip itu masih snackcase ya di bagian create add dan update add yang lainnya sudah camelcase berarti bagian task resource ini ya data ini task resource sekarang kita custom disini kita gunakan aja ya merge kalau merge kamu jadi duplikat ya mungkin satu-satu ya saya masukkan dulu yaitu satu id this id jadi saya duplikat dulu kemudian title lalu saya buat status kemudian deskripsi lalu lalu add ini harus camelcase lalu ini yang telahir ya update update seperti ini kita lihat hasilnya oke sekarang untuk format atribut-atributnya itu sudah camelcase ya tidak ada lagi format dengan snackcase untuk ini ya untuk data pagination nya bisa ditambahkan ya teman-teman sesuai saja kebutuhan untuk lebih detailnya bisa dicek di ini ya dokumentasi larapel bagian pagination nah ini beberapa metode yang bisa digunakan ya yang barusan digunakan itu current page kemudian total satu lagi yaitu last page oh ini satu lagi ya per page kita lanjutkan kita lanjutkan sekarang kita buat untuk task request nya jadi bagian variable ini untuk pengecekan mulai dari per page sampai status akan dicek itu secara terpisah gitu langsung aja disini kita buat dulu kelas request dengan nama task request oke ini yang benar ya yang sebelumnya kita hapus ada di app atau tp2 request ini saya hapus nah disini yang diperlukan itu untuk metode rules saya hapus karena saya digunakan kemudian untuk autoress nya disini true ya karena dalam tutorial ini tidak memerlukan nama itu autoress kemudian tambahkan metode baru public function dengan nama itu prepare prepare for prediction disini kita pindahkan ini semua pindahkan ini semua pindahkan ini juga kita pindahkan ini juga kita pindahkan lalu ini ganti menjadi dis kemudian kemudian disini kita tambahkan di smudge pertama tuh per page nah disini per page juga ada pengecekan lagi ya misalkan disini sebuah number atau is numeric maka disini kita kompersi ya ke integer value per page kalau bukan saya kasih di plotnya itu sama ya sepuluh ya atau kita tambahkan aja sepuluh mungkin supaya rapi ya kita tambahkan aja di atasnya per page kita kasih sepuluh kita kita untuk untuk page juga sama ya kita buat juga di plotnya saya hapus akan sama ya kita gandakan aja ini kemudian ganti ya sekarang kita tambahkan aja yang belum query untuk mencari data kemudian status status nah seperti ini selanjutnya di task kontrolnya kita gunakan si request dari tasknya kita panggil dulu user use backslash ke http kemudian ke request request task request yang yang dimetajin ini yang request ini tipe data request ini kita ganti ke task request request lalu request ini kita masukkan sini request seperti ini ini gunakan use request aja langsung ini ini juga masukkan kemudian ini request untuk status request request perfect jadi sekarang untuk method indeksnya seperti ini ini tambahannya jadi tak ada task request ini isian dari kelasnya ini isian dari kelasnya sekarang kita coba check dulu deh apakah berhasil oke oke disini berhasil ya total 100 perfect 10 misalkan saya kasih disini perfect nya itu 15 oke 15 tapi misalkan ada karakter lain selain angka misalkan ada A oke oke disini perfectnya itu 10 ya karena sekarang di bagian predasi itu disini ketika perfect itu variable perfect itu bukan angka makanya dikasihnya itu ini ya 10 ya begitu juga untuk current page ini kita coba terima oke jadi 5 kemudian tambah A oke 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 sesuai kita coba sekarang yang querynya untuk pencarian data 3 4 5 4 7 90 oke sesuai sekarang yang statusnya itu tuduh ya kita coba oke tuduh tuduh oke tuduh ya sesuai ya menampilkan data terdolist yang sesuai tuduh kita lanjutkan lagi ke manajemen API nya sekarang itu kita akan mengambil data ya berdasarkan ID di sini berarti metode show ya kita coba dulu di sini tampilkan dulu tas ID nya apakah terkirim di sini angka 1 ya oke di sini terkirim ya nah di sini sekarang tinggal pakai tas kemudian tas pin yaitu tas ID nah di sini nah di sini bukan ini lagi ya tetapi kita gunakan dari new resource dari tas ya kita import tas resource terus sekarang kita gunakan seperti ini kita coba ini oke berhasil ya berhasil muncul ya datanya 12 oke 100 oke berhasil ya berhasil muncul oke berhasil nah sekarang itu kalau ini ya ID nya itu tidak ada ya misalkan misalkan saya setikan dengan random maka di sini ada yang error ya bahwa ID itu tidak boleh nul nah caranya itu di sini kita kita tambahkan error handler baru ya kita buat exception baru dengan nama data not found exception berhasil dibuatkan kita cek di exception ini nah ini nah di sini masih kosong kelasnya kita buat aja di sini yaitu si kontraktornya public function parameternya itu atau argumennya hanya ada data sama dengan 0 kemudian message diisi dengan data not found lalu kita kirimkan ke parent ya untuk si message nya yaitu parent construction eh parent construction text yaitu message kemudian di sini kita buat private untuk data diisi dengan disk data isi dari variable atau argumen data kemudian di sini juga saya tambahkan ya untuk setter getter nya hanya ini ya hanya getter aja public function function namanya itu di sini get data return yaitu dari disk data kemudian public function saya buat kelas sebab masuknya metode baru yaitu untuk get status nge-return yaitu data unscored not found yang terlahir yaitu status kode ya status kodenya saya kasih kita gunakan dulu use illuminate ke http kemudian response response yaitu menggunakan http not found seperti ini sekarang kita gunakan di metode show ini jadi kita buat metode baru ya ini private aja get get task by id id kemudian disini saya pindahkan kesini jika dari task itu 0 maka sini kita throw arrow ya throw new kita importkan dulu atau kita panggil dulu use apps yaitu exception data not found dimana untuk data yang dikirim itu saya balik lagi gitu ke responnya yaitu task id kalau ada datanya maka return ya si tasnya sekarang kita panggil di metode show itu langsung langsung aja disini ya dis get task by id task id seperti ini sekarang kita coba dulu kita coba dulu 1 ada datanya misalkan 101 oke disini sekarang pesannya data not found ya untuk exception nya atau class error handernya udah menuju ke data not found kalau tadi tanpa ini ya kita coba dulu targetnya itu ke LR exception nya atau yang secara umumnya sekarang lebih spesifik menggunakan data not found exception ini nah sekarang yang di bagian hander kita tambahkan ya yaitu dot exception apakah instant off dari dari data not exception kalau iya maka disini kita buat lagi dis data not found response jangan lupa ini di import dulu oh tidak perlu ya karena ini satu folder oke disini parameternya itu sama kenanya ya ada RQS ada exception nya maksudnya argumen argumen di data not found respon ini saya copy kan ini tetapi nama metode nya beda kemudian ini juga kita ganti ke data not found karena ini sudah ada ya pasti ya jadi tidak perlu ada pengecekan ini kemudian statusnya juga sudah disediakan ya get status git message ini ya disediakan dari si parent ini si endo class nya untuk pilot nya disini diambil atau diisi ya dari get data yaitu ini sekarang kita coba oke sekarang ini ya format nya sudah berubah statusnya data not found sama ya ini kemudian status code nya yaitu 404 ya manajemen API selanjutnya yaitu untuk tambahan data dan update data pertama kita ini ya kita ubah dulu di metode crit ini disini kita buat tampung data dulu ya task task kemudian crit pertama itu title title didapatkan dari request title kemudian deskripsi ya request deskripsi ya deskripsi kemudian kemudian yang terakhir yaitu status disini sekarang yang standar class ini kita ganti jadi saya copykan resource nya dari method show langsung ini ya nah seperti ini sekarang kita coba ketika klik 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 kemudian deskripsi nya status in progress kita coba kirim oke di sini berhasil ya misalkan ini tuduh Oke berhasil tambahkan juga ya ID nya tambah 102 sekarang misalkan dan Oke kita coba cari di sini ilmu kita oke ada ya datanya cuma tiga-tiga data sini in progress tuduh dan dan selanjutnya kita tambahkan juga ya method untuk update-nya untuk method update di sini kita gunakan metode ini di atas by ID kita tampung dulu kalau ada datanya maka di sini kita update nah ini karena ini datanya sama ya jadi di sini kita buat lagi metode baru besok data request saya pindahkan atau cut item di sini karena status itu harus ini harus capital ya ya di sini saya akan gunakan namanya itu str to upper lalu bagian crit nya sekarang pakai disk seterusnya kita masukkan argumen itu dari request update juga sama ya kemudian kita copy kan karena sama lalu paste di sini kita coba update kita coba update yang 101 ini atau yang terakhir aja ya biar cepat ya 103 kita copy kan atau saya coba atau saya coba sample data itu tidak ada gitu satu dua saya masukkan random ya oke data not found misalkan tadi itu 103 oke oke disini berhasil di update ya ini dan misalkan jadi dulu berubah in progress berubah berubah juga update oke berubah ya disini sebelum masuk ke manajemen API untuk kapus data kita disini kita perbaiki dulu untuk validasi nya validasi untuk crit dan update karena ini sama metodenya jadi kita buat kelas baru untuk request ya tp artisan make request disini namanya itu karena kombinasi update dan crit ya jadi namanya itu saya beri jadi namanya itu saya beri upset upset request hasil dibuatkan saya hapus ya jangan lupa ini truk kemudian sekarang metode rule ini digunakan ya pertama itu disini title harus harus ini ya harus diisi jadi require kemudian disini juga harus berubah string kemudian minimal itu diisi dengan minimal 2 karakter ya atau 3 deh kemudian maksimal itu 50 karakter selanjutnya yaitu untuk description untuk description disini nullable ya jadi boleh kosong tapi harus string dan maksimal itu 100 karakter selanjutnya atau yang telahir ya yaitu status disini kalau status itu karena enumerasi ya yang harus diisi juga mempasti string ya tipe datanya kemudian karena enumerasi kita tambahkan metode rule nya tuh in didapatkan atau diisi dari yang to do ini to do in progress dan cancel sekarang kita gunakan predasi ini untuk kita terapkan ya si task upset request ini di task controller kemudian kita panggil dulu task request nah ini di create kemudian di update lalu save sudah diterapkan tinggal kita coba pertama saya kosongkan dulu deh tanpa mengirim data oke disini ini ya udah muncul pesannya bahwa si title itu harus diisi kita coba isi tetapi hanya satu karakter oke sesuai ya kalau tanpa deskripsi oke berhasil deskripsi nya 0 kemudian misalkan selain to do in progress dan dan cancel ya kita coba kirim tes nah ini valid ya si value nya kalau dan berhasil lalu bagian update juga kita cek oke oke disini berhasil ya validnya berjalan dengan baik ditambahkan juga oke berhasil ya karena untuk role nya itu sama ya menggunakan class task offset request yaitu ini selanjutnya selanjutnya disini kita perbaiki ya untuk respon dari predasi nya disini kan langsung ya tanpa ada detailnya gitu mana aja data yang harus diisi cuman cuman bilang disini title harus diisi dan lebih dari satu dan error yang lainnya gitu supaya lebih jelas disini bagian handernya kita tambahkan lagi ada pengecekan dari variable e ini instant of yaitu validation prediction exception nah ini ya nah ini jangan lupa di import ya atau dipanggil sekarang kita gunakan namanya itu sama aja nih formatnya sama ya tinggal ganti nih predation kita buat di atasnya atau bawah aja yang bawah aja kita ganti predation predation respon ini ganti menjadi validation sekarang sudah berubah disini tidak ada status code jadi disini kita kasih aja manual yaitu dari respon tp kalau gak salah respon itu tp un nah ini unprocessable entity tp itu 422 kodenya untuk status disini saya kasih dengan invalid data untuk message nya sama masih ada ya nah disini untuk payloadnya itu nantinya itu diisi ya detail dari si errornya kita panggil metode nya yaitu error ini ya metode nya set ini metode baru ini ditambahkan ya kemudian ini jangan lupa sekarang kita cek oke sekarang udah muncul ya detail dari error validasi nya ada title status pastikan update juga sama ya karena satu rule oke sama ya oke sekarang API manajemen yang terakhir ya yaitu untuk kapus data disini sama ya kayak show data atau update data disini ambil dulu bersekena id kalau ada datanya maka disini hapus dan responnya itu disini pilotnya ya menggunakan standard class jadi nanti itu si pilotnya itu kosong ya atau array kos objek kosong sekarang kita tes kita coba yang tidak ada datanya oke data not found misalkan saya hapus yang 103 ya masih ada disini 100 terus 3 oke berhasil dihapus nah itulah tutorial rapel membuat resepi asirhana dengan story kasus yaitu membuat program to do list sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam menyampaikan dalam tutorial ini terima kasih 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 terima kasih